Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kreatif berkarya dimanapun anda berada pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menginstall wordpress ke dalam gpanel yang kita miliki dan tidak perlu berlama-lama langsung saja kita praktekkan alang ke pertama tentunya kawan-kawan sekalian harus login dulu ke dalam akun gpanelnya karena saya berlangganan hosting dan domain di niaga hoster maka untuk mengakses gpanel yang saya langgan itu saya harus login dulu ke dalam akun akun niaga hoster saya nah kalau sudah login kita akan masuk ke tampilan dashboard seperti ini kawan-kawan bisa lihat saya memiliki dua orderan yaitu satu hosting dan satu domain kalau misalnya ada yang bertanya kenapa saya berlangganan hosting dan domain di niaga hoster maka jawaban saya adalah di niaga hoster ini terdapat paket unlimited yang murah dan berkualitas makanya saya langganan hosting dan domain di niaga hoster kemudian saya mempunyai informasi tambahan dan bisa jadi informasi ini mengembirakan buat kawan-kawan sekalian bagi kawan-kawan sekalian yang ingin berlangganan hosting dan domain murah teman-teman bisa berlangganan di niaga hoster dan saya sudah menyediakan link registrasinya di bagian deskripsi video ini tidak selesai sampai disitu teman-teman sekalian berkesempatan untuk mendapatkan diskon sebesar 10% jika teman-teman memasukkan kupon atau kode yang saya sediakan di bagian deskripsi di bawah buruan diambil paketnya murah dan berkualitas langsung saja untuk menginstall wordpress ke dalam cpanel di niaga hoster ini sangat gampang dan akan saya praktekkan kita tinggal mengklik wordpress manajemen ya ada di bagian beranda saya klik wordpress manajemen kemudian saya mengklik website ya setelah itu kita mengklik login cpanel yang yang ada di bagian kanan berwarna orang sini saya login to cpanel nah maka kita akan diarahkan ke dalam dashboard atau halaman cpanel kemudian kita Scroll ke bawah ya kita cari bagian software kemudian saya mengklik wordpress manajer by software close saya klik dan selanjutnya kita tinggal mengklik install nah ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di bagian sini ya di bagian choose installation url kita pilihnya https.2.2x karena ada beberapa pilihan di sini saya rekomendasikan memilih yang ini https kemudian kreatif berkarya domain ini otomatis dengan domain yang telah kita langgan terus di bagian in directory misalnya kalau ada tulisan wp nanti teman-teman hapus dikosongkan saja supaya bisa kita langsung menuju ke halaman domain ini terus bagian choose the version you want to install ini bagian versi instalasi atau versi wordpress nya tentu kita pilih versi terakhir nah kita menuju ke bagian site setting kita perlu mengisi site name misalnya nama websitenya nanti apa saya isi misalnya ya kemudian site description oke kemudian bagian admin account kita perlu mengisi username ya kemudian password gunakanlah password yang mudah diingat pastikan di bagian password ini terdiri dari huruf angka dan karakter khusus ketika semua informasi yang diminta telah kita isi selanjutnya kita scroll ke bagian paling bawah nah di bagian bawah ini terdapat icon atau tombol install tinggal kita klik dan proses instalasi dari wordpress ini sementara berjalan dan sangat simpel sekali kawan-kawan bisa membangun website secara profesional dijamin kualitasnya dan harganya murah ketika teman-teman berlangganan di niaga dan congratulations the software was installed successful oke di sini ada dua link atau dua url yang diberikan saya perbesar yang pertama adalah link dari situs kita atau halaman dari website kita kemudian link yang kedua adalah link untuk login ke dalam dashboard daripada wordpress kita nah kedua link ini perlu teman-teman ketika teman-teman ingin menuju ke websitenya tinggal share yang ini ketika ingin di share ke teman-temannya namun ketika ingin melakukan pengaturan masuk ke dalam akun admin atau di bagian dashboard silahkan login melalui halaman ini nah kurang lebih seperti itu cara menginstall wordpress ke dalam cpanel dan saya akan coba mengklik link yang pertama atau link dari website yang barusan kita install kemudian mengklik link bagian untuk login ke dalam dashboard kita akan lihat hasilnya seperti apa nah ini dia website yang yang barusan kita install tinggal kita lengkapi kemudian ini dia oh karena sudah login coba saya log out dulu saya log out nah ini dia tampilan ketika kita ingin login kedalam wordpress kita saya coba login tadi username nya admin kemudian kita isi passwordnya kemudian login dan website kita siap kita gunakan siap kita custom siap kita percantik perindah dan siap kita manage sesuai dengan konsep website yang ingin kita buat nah kurang lebih seperti itu petunjuk cara menginstall wordpress ke dalam cpanel yang kita miliki sekali lagi bagi teman-teman yang ingin berlangganan hosting dan domain gratis dan berkualitas saya rekomendasikan untuk berlangganan di niaga hoster dan untuk langsung berlangganan atau langsung order bisa langsung mengecek link deskripsi registrasi yang sudah saya tautkan di bagian deskripsi video ini dan terima kasih bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini dan jika berkenan kalian mohon di subscribe di like dan di komentar dan nantikan video kami berikutnya saya akan banyak membahas tentang bagaimana membangun sebuah website portfolio website untuk bisnis sekolah kampus dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan bagaimana membuat website profesional Oke sampai jumpa di tutorial berikutnya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh